Bengawan Solo yang merupakan sungai legenda di Pulau Jawa memiliki kisah menarik tersendiri. Di balik kisah tersebut tersimpan juga deretan fakta menarik. Mulai dari kondisi geografisnya, sejarahnya, sampai sungai yang menjadi judul lagu karya Maestro Peroncong. Berikut ini terdapat 4 fakta menarik dari Bengawan Solo. 1. Sungai terpanjang di Pulau Jawa Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di daratan Pulau Jawa yang menalir sepanjang 540 km. Bahkan, sungai ini melintasi dua provinsi sekaligus. Mata air sungai ini berada di Wonogiri dan bermuara di Laut Jawa, Kota Kresik. 2. Habitat Manusia Purba Sungai ini dulunya adalah situs kehidupan manusia purba 2 juta tahun yang lalu. Terbukti dengan situs sangiran yang terletak di kaki gunung Laut Jawa Tengah merupakan lembah sungai Bengawan Solo. Sangiran ini adalah situs bersejarah yang menyimpan berbagai peninggalan manusia purba seperti Begantropus Palau Jopanicus dan Homo Erectus. Sedangkan pada huru sungai Bengawan Solo kita akan menemukan jejak-jejak periode paleolitik masa berhuru tingkat sederhana. Engolitik saman batu, engolitik masa bercocok tanam. Di daerah ini banyak ditemukan prasasti, kufil, pemikar, dan peninggalan lain di tiga zaman tersebut. 3. Belegenda sebagai judul lagu Menjadi lagu Bengawan Solo karya Gesang Marta Hartono Sang Maestro Keroncong. Lagu itu diciptakan pada 1940 yang nirik lagunya menggambarkan nuansa nostalgia dengan sungai Bengawan Solo. Tidak hanya melegenda di tangan asalnya, lagu ini bahkan populer di luar negeri, yaitu di China, Amerika Serikat, dan Jepang. 4. Lokasi Pesawat Water Landing Pada tahun 2002, sungai Bengawan Solo menjadi tempat pendaratan air sebuah pesawat Garuda Boeing 737 rute Mataram, Yogyakarta. Kronologi kejadian ini terjadi ketika pesawat Garuda sedang terbang di atas puluh dari dan terjadi cuaca buruk. Saat itu pula mesin pesawat pati karena ada es. Itulah 4 fakta dari Bengawan Solo. Terima kasih telah menonton.